Kita ke informasi lainnya seluruh pemain dan petugas tim Persipura Jayapura turun ke jalan untuk membagikan 2.000 bunga dan air mineral kepada warga kota Jayapura dan kabupaten Jayapura. Hal ini dilakukan untuk mendukung kedamaian di Papua. Sebenarnya berpuda pemain tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura turun ke jalan raya membagikan 2.000 bunga dan air mineral pada warga Jayapura. Hal ini dilakukan untuk mendukung kedamaian di Papua. Selain bunga dan air mineral, pembatas buku juga dibagikan Persipura Jayapura. Sejumlah pemain senior seperti Boaz Salosa, Ricardo Salampezi, dan Immanuel Wanggai serta Tibo ikut dalam aksi peduli Papua Damai. Aksi turun ke jalan ini dilakukan di 3 tempat yaitu di Lampu Merah Sentani Kabupaten Jayapura, Lenggaran Abepura, dan Taman Indi Jayapura. Pelatih Persipura Jayapura, Jack Santiago, mengatakan di selat-selat kesibukan tim dengan jadwal yang sangat padat, mereka juga peduli akan kedamaian di Papua, khususnya di Wamena dan Nduga, sebagai lokasi kerusuan beberapa waktu lalu. Kebesar Persipura, tak lagi dalam rangka untuk Papua Damai yang saya rasa makna sangat besar sekali. Kita semua sangat tenang hati dan ikhlas, dan dengan harapan besar semoga kegiatan yang kita lakukan ini meskipun kecil, berdampak sesar kepada situasi keamanan di tanah Papua ini. Dan semoga dengan ini, kita semua bisa rukun lagi, bisa bersatu lagi, dan itu sama institusi biasanya, itu adalah harapan kita semua. Diharapkan dengan adanya kepedulian tim kebanggaan masyarakat Papua ini, situasi di Papua terus damai dan aman, sehingga pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Papua akan terus berjalan dengan sejahteraan warga Papua. Dari Jayapura, Rianto Nang melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.